Sebentar itu bagi WNI dan WNA yang telah memiliki surat tes PCR dari negara asal, tetap diminta untuk karantina. WNI merasa resah dengan aturan yang dibuat karena tidak bisa bertemu keluarga. Dan berikut laporan Riki Iskandar, Yudi Rizaldi, dan Jaka Samsa dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski pemerintah sudah menutup akses bagi WNA yang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 14 Januari 2021, namun saat ini bagi WNA ataupun WNI yang tiba di Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mulai bisa dilakukan karantina. Proses karantina ini dilakukan atas sikap pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena memang ada kabar terkait dengan COVID-19 ini ada varian baru terkait virus itu yang proses penyebarannya, penularannya begitu cepat sekali. Maka hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan WNI atau WNA yang datang saat ini ataupun beberapa hari ke depan ini memang sudah mulai diwajibkan untuk karantina dan memang ada dua lokasi yang dijadikan pusat karantina seperti hotel dan Wisma Atlet. Di mana WNA ini di karantina di hotel yang telah disediakan oleh tim Satgas dan WNI ini juga sudah disiapkan di Wisma Atlet. Dan jika Wisma Atlet tidak menampung tentu akan ada hotel yang juga menyiapkan WNI ini untuk di proses karantina. Nah, dalam proses karantina ini memang tidak sedikit penumpang yang merasa keberatan dengan karantina karena memang dia tiba di Indonesia untuk menikmati hari libur bersama sanak keluarga namun hingga sampai ke Indonesia justru mereka harus di karantina terlebih dahulu meski mereka telah memberikan surat PCR ataupun surat kesehatan lainnya yang memang masih berlaku 1 hingga 2 kali 4 jam. Maksud kami 2 kali 24 jam ini artinya memang surat tersebut sudah berlaku selama 2 hari. Seperti itu yang dapat kami laporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Riki Skandar, Jaka Samsa, Yudi Rizal di AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.